Kerape banget di tiktok yang komenin masalah numpuk cuci yang piring di kitchen sink Jadi ini tuh sebenernya bisa dimasukin dulu ke dishwasher Terus setting mesinnya untuk proses bilas biar gak bau Cucinya nanti malam aja, sekalian pas udah penuh Betulan juga nih, garam dishwasher gue udah abis, kalian mau direveal Tapi harus pake garam khusus ya, gak boleh diganti pake garam dapur Nah, fungsi garam ini tuh untuk melunakan air Karena kalau airnya terlalu keras, biasanya nanti akan ada kerak putih di peralatan makan Untuk tau kadar air di rumah kita keras atau enggaknya, nanti akan dites dulu sama teknisinya Dan hasil dari tes kadar air di rumah gue ada di poin B Yang katanya air di rumah gue masih agak keras, jadi harus pake garam Untuk harganya Rp140.000, ukuran 1, kilo untuk sekali isi, bisa sampai 2 bulanan Dan untuk sabunnya gue pake merk finish yang udah include sama rinse aid Untuk harganya Rp260.000, dapat 42 tablet Atau bisa juga pake merk astonish dengan harga Rp100.000 per 42 tablet Walaupun penempatannya keliatannya rapet, menurut gue nyuci di mesin ini bersih banget kok Yang penting penempatannya gak ditumpuk, jadi airnya bisa menjangkau ke semua area alat makan Dan Alhamdulillah, semenjak gue gak pernah cuci piring lagi, alergi di tangan gue udah jarang kamu